Jemaah calon Haji Klotter asal Hulu Sungai Utara, Baritukwala, Banjirmasin dan Hulu Sungai Selatan tertunda keberangkatan ke Tanah Suci. Ketudahannya keberangkatan Jemaah ini hingga 15 jam dikarenakan pesawat Garuda yang mengangkut Jemaah mengalami kerusakan. Dan untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan Rekan Milda Sari, reporter Banjirmasin Post yang sudah bergabung bersama kami. Silahkan Rekan Milna. Ya terima kasih Rekan Dea, Tribuners, Jemaah calon Haji, Embarkasi Banjirmasin, Klotter 3 atau Kelompok Serbang 3 yang berasal dari Hulu Sungai Utara, Baritukwala, Banjirmasin dan Hulu Sungai Selatan tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci sekitar 15 jam karena kendala teknis pesawat yang mengangkut mereka yakni pesawat Garuda. Dimana seharusnya Jemaah berangkat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah pada hari Rabu kemarin dan harus tertunda menjadi berangkat pada hari ini pukul 5.20. Dan Jemaah sendiri tertunda ini dikarenakan adanya kerusakan pesawat Garuda di mana sebelumnya Garuda yang sudah mengantarkan Kotter 2 dari Banjirmasin menuju ke Madinah dan sudah di perjalanan menuju ke Indonesia dan harus kembali lagi ke Madinah. Karena ada seperpat atau perbaikan yang harus dilakukan di Madinah sehingga Jemaah tertunda berangkat. Dan untuk mengisi waktu tertundanya keberangkatan Jemaah yang seharusnya dijadwalkan pada kemarin pukul 14 Wita, Jemaah diminta untuk beristirahat di Asrama Haji yang berkasi Banjirmasin dikarenakan pada hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah kemarin. Maksud saya hari Selasa, Jemaah baru tiba pada pukul 23 dan melakukan pemeriksaan hingga pukul 22 pada hari Rabu. Sehingga Jemaah diminta untuk beristirahat hingga pemeriksaan yang dijadwalkan pada pukul 23 Rabu 15 Juni. Dan jumlah Jemaah sendiri dari kukul 3 yang tertunda keberangkatannya ini berjumlah 360 orang. Dan tadi pagi sudah berangkat dan Jemaah dari kukul 4 yang harusnya masuk Asrama Haji pukul 23, setelah dari kukul 3 yang terpaksa menunggu hingga pukul 2 Wita pada hari ini baru bisa masuk Asrama. Begitu rekan dia. Baik, Tribunus rekan Milna juga sudah melakukan wawancara bersama Sekretaris 2 UPT Asrama Haji Embarkasi Banjirmasin dan juga Jemaah Haji Klotter 3 yang tertunda ini selengkapnya kami tampilkan. Klotter 3 ini dari daerah Hulusungai Utara, Tapin, Batola, Benyirmasin, dan dua dari HSS. Terus seharusnya berangkat jam? Seharusnya berangkat jam 14.00, blokop dari Bandara Samsudimor. Tapi malam tadi, kebetulan sekitar jam 1 malam Pak JN Garuda mengabarkan bahwa ada kendara teknis dari pesawat yang pulang dari Madinah ke Banjirmasin habis mengantar klotter 2.00, akhirnya pesawat itu tertahan dan perlu perbaikan. Tapi Alhamdulillah itu sudah kemir, artinya pesawat itu sudah siap berangkat dan insya Allah jam 1 malam itu sudah ada di Bandara Samsudimor. Jam 1 malam sudah ada di Bandara Samsudimor, tapi berangkatnya nanti jam? Jam 5.20 nanti, jam 20.00 pagi. Karena kan perlu pembersihan dulu dari sana, perlu pembersihan pesawat dari KKP dan lain-lain, jadi ini membutuhkan waktu. Jadi insya Allah jam 5.20 itu sudah blokop dari Bandara Samsudimor menuju Bandara Madinah. Oke, Pak ini kan tertunda nih, berarti Jemaah Haji Klotter 3 masih berada di asrama ya Pak ya? Masih berada di asrama. Ada apa ini Pak? Jadi pagi tadi ya, habis dia beliau Bapak dan Ibu Jemaah Haji Klotter 3 ini, kemantapan manasik, setelah kemantapan manasik itu diumumkan kepada jemaah, bahwa ada keterlambatan atau delay lah, untuk pemberangkatan klotter 3. Jadi jemaah itu dipulkan untuk istirahat. Klotter 3? Hal yang harusnya jam segini sudah berangkat gitu? Jam 1 malam itu sudah blokop gitu. Oke, Bapak siapa nih Pak? Pak Mulyadi, dari Banjarmasin. Oh dari Banjarmasin. Pak, ini terlambat gimana nih Pak jadinya Pak? Jadi kita tuh kalau salah terlambat kan karena itu masalah teknis, jadi menurut Manggut aja. Oh oke. Sama siapa nih Pak berangkatnya Pak? Sama Ibu. Sama Ibu. Terus nih Pak, kan diisi dengan apa nih Pak? Sambil nunggu jam 5 berangkat nanti Pak? Ini sampai sekarang? Istirahat lah. Istirahat. Oke, jadi terlambat ini malah lebih panjang waktu istirahat? Betul lah Pak, lebih panjang waktu istirahat. Oke, siap. Ini kalau Bapaknya dari mana juga? Di Kabupaten Tapin. Dari Kabupaten Tapin. Pak siapa Pak? Mahmudin. Pak Mahmudin. Mahmudin. Bapak berangkat sama siapa Pak? Sama istri. Sama istri? Oke, Pak. Kayak gimana nih Pak? Dengan ter-delay lah gitu Pak, pesawatnya berangkat. Ini itu dia apa yang dia juga menurut-urutnya. Penelitian aja. Oke, tapi ini istirahat juga berarti ya Pak ya? Ini jalan-jalan ke sini atau gimana? Jalan-jalan. Ke bawah. Tapi istirahat ya jalan-jalan lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.